Raja Silat Jilid 7 Hilangnya Kitab Toa Eloo Chin Keng Dalam hati Lim Teo merasa curiga kalau orang ini tidak punya niat baik sudah tentu tidak menggubris omongannya lagi Dengan cepat dia pukul pantat kerbaunya dan lari menuju keluar hutan dengan sangat cepatnya si kakek tua yang berada di belakang segera berseru dengan semakin keras Hei bocah cilik jangan lari, jika kamu pergi bukankah aku semakin tersesat? Hei, tunggu! Ketika Lim Teo menoleh dan melihat kakek itu lari terpontang-panting mengejar dirinya Jika dilihat dari gerak-geriknya mana mungkin dia berhasil mengejar kerbau ku yang lari dengan kecepatan penuh Sambil berpikir dia mengapit perut kerbau semakin kencang membuat larinya kerbau pun semakin kencang, di dalam Beberapa saat dia sudah hampir keluar dari hutan itu, asalkan sudah keluar dari hutan mau tak mau terpaksa Lim Teo harus menjaga serangan dari elang raksasa itu lagi Membuat hatinya saat ini semakin tegang Tanpa sadar dia menoleh ke belakang melihat si kakek tua yang sedang mengejar ke arahnya Siapa tahu bukan saja kakek tua itu tidak ketinggalan bahkan jaraknya semakin dekat dengan dirinya Ketika dia melihat Lim Teo menoleh sambil tertawa hingga kelihatan gigi, ujarnya Hei bocah cilik, jika kamu lebih cepat dari aku orang tua tidak akan sanggup untuk mengejar Lim Teo melihat dua kali gagal meninggalkan kakek tua itu tidak terasa dalam hati timbul perasaan gusarnya Dengan cepat dia menarik tali kerbaunya sehingga berhenti, kemudian makinya dengan gusar Kamu kakek tua sungguh menjengkelkan sekali, bicara sesungguhnya aku sendiri juga orang yang tersesat Buat apa kamu orang terus ikuti aku? Perkataanmu bagaimana bisa membuat aku percaya? Ujar kakek tua itu sambil geleng kepalanya tidak percaya Kalau memang kamu tersesat kenapa tidak boleh membiarkan aku berjalan bersama-sama kamu orang? Dua orang jalan bersama-sama bukankah semakin baik? Lim Teo yang mendengar perkataan ini hampir dua tidak ada perkataan lain untuk diucapkan lagi Dengan sangat gelusar ujarnya dengan keras Aku tidak ingin jalan bersama dua kamu orang semuanya demi keselamatanmu sendiri, tau tidak? Mungkin kamu sudah bosan hidup Kakek tua itu menjulur lidahnya, sepasang matanya melotot keluar dengan besarnya lama kemudian baru ujarnya Kalau begitu kamu bukannya seorang pencuri tentu seorang perampok Ha, ha, ha ujar Lim Teo dengan gugup, sedang sepasang matanya melotot keluar Hati-hati kalau bicara, siapa yang pencuri? Siapa yang jadi perampok? Bukankah kamu orang bilang sendiri, kalau bukan kamu orang jadi pencuri apa perampok? Bagaimana aku bisa kehilangan nyawa hanya karena jalan bersama-sama? Lim Teo dengar dia sudah salah tangkap pembicaraannya tak terasa geli juga, sahutnya Aku bukan pencuri juga bukan perampok Sekalipun jadi pencuri aku juga tidak mau merampok seorang kakek tua miskin seperti kamu Hingga sebuah sepatu pun tidak kau punya Sambil berkata dia tunding ke atas langit dan sambungnya sudah lihat jelas belum? Binatang terkutuk itu, dengan cepat kakek itu angkat kepala melihat, mulutnya dipentang lebar dua lama kemudian baru sahutnya sambil gelengkan kepalanya Binatang apa yang dapat begitu ganasnya Lim Teo semakin gusar, cemas, dan geli, sahutnya Kau lihat dengan keras, seekor burung elang raksasa yang suka makan manusia Asalkan kamu keluar dari hutan ini segera dia menubruk ke bawah, sudah dengar jelas belum? Sehabis berkata dengan cepat dia meloncat dari punggung kerbau untuk mematahkan setangkai kayu Kemudian meloncat naik kembali ke atas punggung kerbaunya, serunya Cepat lari Kerbau itu dengan cepat menerjang keluar hutan dan lari dengan cepatnya ke depan Koak, koak dugaan Lim Teo sedikit pun tidak meleset, baru saja dia keluar dari dalam hutan burung elang raksasa itu dengan mengeluarkan suara pekelkan ngeri sudah menubruk ke bawah dengan dasyatnya Saat itu Lim Teo sudah siap sedia, baru saja dia akan mengelincir masuk ke bawah perut kerbau saat itulah terdengar jeritan kaget suara kakek tua itu Aduh mak, sungguh ganas binatang terkutuk ini, tolong dia mau makan tubuhku Lim Teo menjadi sangat terkejut dengan cepat dia menoleh ke arah kakek tua yang terus mengikuti kerbaunya itu Saat ini elang raksasa ini sudah menubruk ke depannya Lim Teo tak bisa pikirkan lainnya lagi dengan cepat dia menerobos ke bawah perut kerbaunya Kelihatan sekali cakar maut dari elang itu sudah berada kurang lebih beberapa dipasaja dari atas kepala kakek itu Mendadak kakek itu menjerit kaget, sepasang tangannya dengan kencang menutupi kepalanya Saat itulah terdengar elang raksasa itu dengan mengeluarkan suara pekelkan ngeri yang sangat keras Sayapnya sekali lagi dipentangkan dan terbang ke atas awan dengan cepatnya Kiranya sebuah batu besar bagaikan kilat cepatnya sudah menyambar ke atas tubuh elang itu dan menghajar perutnya dengan keras Baru saja elang raksasa itu terbang sampai di tengah perjalanan mendadak tubuhnya meluncur dengan cepat menuju ke bawah dengan cepatnya Dan bisa seketika itu juga, kiranya batu tadi dengan cepat menghajar tubuhnya sekaligus mencabut nyawanya Melihat hal itu kakek tua tersebut menjadi sangat girang, ujarnya Hei, bocah cilik, binatang yang maka orang itu sudah jatuh ke bawah, mari kita lihat Lim TOU segera menghentikan kerbaunya yang hendak lari ke depan itu dalam hatinya Ia merasa mengkel, mendadak sambil memandang tajam ke wajah kakek tua itu, tanyanya dengan nada keras Siapa kamu sebenarnya? Sudah tentu aku orang yang tersesat jalan sahut kakek tua itu sambil tersenyum heran Bocah cilik, agaknya kamu orang pelupa, cepat kita pergi lihat elang itu Semakin lama Lim TOU semakin merasa kalau kakek tua itu semakin mencurigakan, tanyanya lagi Elang itu bagaimana bisa rubuh ke bawah? Tahukah kamu siapa yang memelihara elang tersebut? Haa, jika didengar perkataanmu agaknya elang itu dipelihara orang tanya kakek tua itu sedikit tidak percaya Benar, jika kamu orang mau pergi lihat, pergilah lihat sendiri, aku mau pergi Kamu orang tidak jadi pergi ujar kakek tua itu dengan gugup Ayolah jalan tapi kamu jangan lari terlalu cepat, usiaku sudah demikian tingginya, lariku pun tidak secepat dahulu lagi Orang lain panggil aku sebagai Hui Toi Jiye Lim TOU tidak ambil komentar apa dua, hanya dalam hati pikirnya Sekalipun kakek tua itu sedikit aneh tetapi agaknya tidak mengandung maksud jahat Kiranya untuk jalan bersama-sama dia juga tidak mengapa Berpikir sampai di situ segera ujarnya Kalau begitu kita jalan pelan dua saja, tapi kamu orang mau pergi kemana? Sebelumnya aku mau pergi ke Gunung Gobiye tapi kini sudah tersesat jalan terpaksa kemanapun jadi Lim TOU yang mendengar perkataan ini tidak tahan tertawa geli, ujarnya Kalau begitu baiklah, Hui Toi Jiye, aku seperti juga kamu orang kemanapun boleh juga tapi kamu punya uang tidak? Ada sih, ada sahut si kakek sambil mengerut alis Kenapa? Kamu niat turun tangan terhadap aku? Lim TOU dengar dia punya uang hatinya menjadi mantap lagi Segera dengan menarik tangan kakek tua itu mereka melanjutkan perjalanan bersama-sama Saat itu matahari sudah condong ke barat agaknya tak lama kemudian malamakan tiba Tapi Lim TOU sama sekali tak guberis akan hal itu Yang penting baginya sekarang isi perutnya yang sudah satu harian lamanya belum diisi Untung saja tak lama kemudian kelihatan atap rumah mengepul Tidak sadar lagi Lim TOU mempercepat langkahnya, ujarnya Hei, Hui Jiye coba lihat di depan ada rumah orang Bagaimana kalau malam ini kita nginap di sana? Kenapa tidak? Selain mencangkul sawah pekerjaan apaun aku tak tahu Jika dibandingkan dengan kamu pengalamanku jauh ketinggalan baiknya kamu saja ambil putusan Hui Jiye ujar Lim TOU Aku sendiri juga hanya tahu menggembala kerbau saja Bagaimana pengalamanku bisa luas? Lebih baik kita berunding saja Aku bicara terus terang saja sekarang setahil perak pun aku tidak punya Kalau begitu aku akan beri pinjam kau terlebih dahulu Ujar kakek tua itu dengan ramah Lain kali kalau kamu sudah punya uang boleh kembalikan kepadaku Tapi pokoknya kita makan dan tidur dulu Sesudah berjalan beberapa lama kemudian Sampailah mereka di sebuah kota kecil Sesudah bertanya-tanya barulah mereka ketahui tempat itu sudah masuk daerah ONP yang senda kota itu disebut Toan Bok Cheng Segera Lim TOU dengan kakek tua itu mencari sebuah penginapan untuk tinggal Malam itu kedua orang TSB memanggil semeja perjamuan dan dahar di dalam kamar Lim TOU yang satu hari penuh tidak makan sebutir nasih pun saat ini benar dua sudah lapar dengan lahapnya Sebaliknya kakek tua itu dengan memegang cawan arak sepasang matanya memandang Lim TOU dengan terpesona Tak tahan Lim TOU dibuat heran juga Tanyanya Hei hui jie kena oa kamu orang pandang aku terus menerus Dengan perlahan kakek tua itu meletakkan cawan araknya ke atas meja sambil memandang ke wajah Lim TOU ujarnya dengan perlahan Aku sedang heran kenapa kamu tersesat jalan Apalagi jika dilihat keadaan kamu orang juga bukan orang daerah sini Hal ini membuat aku merasa bingung Hei bocah cilik sebetulnya siapa namamu Saat ini Lim TOU sudah merasa kenyang hingga hatinya pun merasa sangat gembira Perasaan curiganya terhadap kakek ini makin lama makin hilang Kini mendengar dia bertanya segera sahutnya tanpa ragu-ragu Aku bernama Lim TOU bertempat tinggal di atas gunung Hamosan di daerah Qingchen Sesudah Ayah Qi meninggal secara turun gunung bekerja sebagai pengangon sapi Tidak disangka dituduh orang sebagai pencuri sapi Hungga mereka tangkap aku ke dalam penjara Di tempat itulah aku bertemu dengan seorang yang bernama Agaknya kakek tua itu sudah dibuat terpesona oleh cerita Lim TOU ini Dengan cemas tanyanya Kamu ketemu dengan siapa? Lalu bagaimana? Lim TOU tidak segera menjawab Dengan tertegun dia pandang kakek tua itu mendadak tanyanya Hui Tui Jie sebetulnya siapa namamu? Agaknya kakek tua Iru menemukan sesuatu persoalan yang rumit Sesudah berpikir beberapa waktu lamanya barulah sahutnya Waktu kecil semua orang panggil aku sebagai Hui Tui Jie mungkin juga aku orang memang shili Sehabis berkata dia segera mengubah pembicaraannya Tanyanya lagi Siapa nama ayahmu? Lim Han San Sahut Lim TOU cepat tanpa pikir panjang lagi Mendadak Lim TOU merasa bahwa pertanyaan yang diajukan oleh kakek tua itu terlalu banyak Membuat pertanyaan curiga di dalam hatinya timbul kembali Dalam hati segera dia memperingatkan diri sendiri Pikirnya Orang ini kelihatannya sangat aneh Aku jangan sampai terpancing Sedang dia berpikir begitu mendadak kakek tua itu dengan mencekal cawan araknya seorang diri berguman Penglim Momo Jan Lu Sie Han Sanit Seng Simpek Sehabis bicara mendadak dia angkat kepalanya Dari sepasang matanya memancarkan sinar yang sangat tajam Tapi hanya dalam sekejap saja sudah lenyap kembali Sedang matanya pun memandang terpesona ke arah Lim TOU Lim TOU ketika mendengar dia mengucapkan syair dari Sian Jien Li Pek Segera dalam harinya memastikan kalau dia bukanlah seorang kakek tua yang sedang tersesat jalan Bahkan namanya Hui Tui Jie pun tak bisa dipertanggungjawabkan Tapi pada saat ini dia sama sekali tidak mau bongkar rahasia ini sebaliknya sambil tertawa ujarnya Oha, oha, sungguh rak disangkah Hui Tui Jie juga seorang Syu Chai yang senang dengan syair terkenal Sungguh mengagumkan, sungguh mengagumkan Ha, ha, aku orang tua mana bisa disebut seorang Syu Chai ujar si kakek sambil tertawa pahit Hanya secara tiba-tiba teringat akan seorang yang sudah meninggal Dia sering membaca syair ini Sudah tentu dengan sendirinya aku jadi ikut duaan membaca syair itu juga Hei bocah cilik kau juga pernah dengar syair ini? Pada masa yang lalu ayahku paling suka syair ini Sesudah Lim TOU menjawab pertanyaan ini mendadak hatinya tergerak terhadap kakek tua ini pun Seara tiba dua timbul perasaan yang sangat aneh sekali Dia merasa walaupun kakek tua ini sedikit ketolol-tololan dan aneh tapi merupakan seorang yang sangat ramah Tidak lama kemudian kedua orang itu selesai dahar Sesudah pelayan membersihkan sisa dua makanan Lim TOU naik ke atas pembaringan untuk istirahat sedang kakek tua Dengan alasan maunanya jalan menuju gunung Gobiye berlalu dari kamar Lim TOU buka pakaiannya untuk istirahat Pada waktu itulah dia mendadak merasa kitab toa eloo cinkengnya sudah lenyap Tidak terasa hatinya sangat terperanjat Dengan cepat dia periksa lagi dengan telitinya di sekeliling tempat itu Tapi tetap tidak nampak bahkan kapan hilangnya pun tidak diketahui olehnya Lim TOU yang kehilangan kitab pusaka menjadi sangat bingung sekali Sesudah berdiri mematung beberapa saat Lamanya di dalam kamar dengan perlahan-lahan dia baru merasa kalau urusan ini sangat mencurigakan sekali Mendadak teringat akan gerak-gerik yang aneh dari kakek tua itu pikirnya diam-diam Urusan ini mungkin ada hubungan yang erat dengan dia Sekarang dia sedang keluar untuk mencari berita jalan menuju ke daerah gunung Gobiye Teringat sampai di sini mendadak hatinya semakin terperanjat dia memakai baju dan lari keluar sedang pada mulutnya gumamnya seorang diri Tua bangka bangkotan, mana day sedang tanya jalan? Sudah berhasil mendapatkan kitab pusaka dengan sendirinya meminjam kesepatan ini untuk melarikan diri Sesudah sampai di pintu depan penginapan itu terlihat kakek tua itu sudah berada ratusan tindak dari pintu penginapan Dan kakinya masih tetap telanjang sedang tubuhnya berjalan menuju ke arah sebelah timur Melihat kakek itu belum kabur dalam hati Lim Teo merasa sangat girang, teriaknya keras-keras Hei, hui tui jie tunggu sebentar aku ada perkataan yang hendak disampaikan Tapi kakek itu sama sekali tidak mau guberis, dia tetap melanjutkan perjalanan ke arah timur Seru Lim Teo lagi Hei, hui tui jie tunggu aku sebentar, hei tunggu sebentar Kakek itu tetap tak ambil peduli dirinya seolah-olah diatuli Lim Teo menjadi cemas dengan cepat dia lari lagi Mengejar ke arahnya tapi kejadian aneh terjadi di depan matanya Lim Teo yang lari dengan cepat ke depan walaupun belum bisa dikatakan cepat bagaikan kilat tapi jauh lebih cepat Jika dibandingkan dengan orang biasa, kelihatan sekali kakek itu berjalan dengan langkah yang sangat perlahan tapi tetap saja dia tidak berhasil mengejarnya Makin lama kakek itu sudah semakin dekat dengan ujung jalan tapi Lim Teo masih tetap berada ratusan tindak di belakangnya Saat ini Lim Teo baru tahu dan sadar bahwa kakek tua iru sama sekali bukan orang yang sedang tersesat jalan Sikapnya yang pura dua itu kesemuanya hanya bertujuan mencari kira pusaka tersebut saja Dalam hatinya dia tahu kalau tujuan yang sebetulnya dari kakek tua itu tentunya kita pusaka Tukong Pit Liok Siapa tahu yang dicuri merupakan Tua Elo O Chin Keng Peninggalan ayahnya sungguh merupakan kejadian yang sangat sial Kini melihat kakek itu makin pergi makin jauh dan akhirnya lenyap di tengah kegelapan Lim Teo tahu sekalipun dia mengejar juga tidak ada gunanya Teringat kembali situasi sesaat ayahnya menyerahkan kitab pusaka Tuk Lo O Chin Keng Kepadanya tak terasa hatinya menjadi sangat sedih Air matuh bercucuran dengan langkah yang sempoyongan dia kembali ke penginapan Dalam hati dia merasa sangat gemas dan benci kepada kakek tua itu Makinya tak tahu malu, bangsat tua, cucu kura dua, anak haram jadah Tunggu saja sesudah aku berhasil melatih ilmu si laki Sekalipun kau lari ke ujung langit aku tetap akan cari kau dan merampas kembali kitab pusaka peninggalan ayahku itu Diam-diam Lim Teo memaki-maki terus Lewat beberapa saat kemudian tiba-tiba teringat olehnya Kalau isi dari kitab Toa Lo O Chin Keng itu walaupun belum berhasil dipahami Tetapi semua perkataannya sudah dia hafalkan Kini sekalipun kitab tersebut hilang tetapi tidak sampai mengganggu latihannya Tidak tertahan dia merasa untung juga Lim Teo yang sembari jalan sembari memaki mendadak Dikejutkan oleh suara derapan kuda di belakang tubuhnya yang sangat ramai Bersamaan pula terdengar suara tentakan keras dari seseorang Di tengah ramainya pasar malam mendadak Terdapat orang yang bertindak kasar dengan menerjang Orang yang berada di tengah jalan Membuat Lim Teo seketika itu juga merasa sangat terkejut Dengan cepat dia menoleh ke belakang Empat-lima ekor kuda jempolan dengan cepat sedang menerjang datang Dengan tergesa-gesa Lim Teo menghindar ke samping Ketika dia memandang lebih teliti lagi ke arah penunggang Yang kuda itu tidak tertahan Saking terkejutnya dia dibuat tertegun Dan seketika itu juga, kiranya orang dua itu adalah Chung Chu dari Iehek Chung, si Angin Sin Pian Pou Saksan Beserta keempat jagonya Dengan cepat Lim Teo bersembunyi di tempat kegelapan Menanti sesudah kelima orang itu lewat Barulah dengan tergesa-gesa dia balik ke dalam penginapan Waktu dia sampai di depan pintu penginapan Justru waktu juga terdengar suara bentakan yang keras Dari si Angin Sin Pian Pou Saksan Dari dalam rumah penginapan Jika dengan begitu saja Lim Teo berjalan masuk Bukankah dengan tepat bertemu dengan mereka? Sudah tentu dia tidak berani masuk Dengan begitu saja dengan cepat tubuhnya Menyelingap ke samping tempat kegelapan Beberapa waktu kemudian Akhirnya Lim Teo teringat Juga sesaat dia meninggalkan rumah penginapan itu Dia sudah memandang situasi dari tempat tersebut Dengan teliti terpaksa dengan merangkak dari jendela Dia masuk kembali ke dalam kamarnya Untung saja waktu itu tidak ada seorang pun Yang melihat perbuatannya itu Lim Teo yang di dalam satu hari penuh Mengalami berbagai kejadian yang menegangkan Kemudian kehilangan pula kitab pusaka A.L.O. Chin Kengnya tidak tertahan Membuat hatinya sangat kecewa Dengan lemasnya dia menjatuhkan diri berbaring di atas pembaringan Mendadak matanya terbentur dengan sebuah sampul surat Beserta sekarat uang perak yang terletak di atas bantal Di atas sampul itu tertulis beberapa kata dengan terangnya Pinjam kerbau mu satu malam Besok pagi pergilah ke sebelah utara Di sana kau bisa menerima kembali kerbau itu Itu jendela Ye U Heng, H.O. O. Beng, Cian Cie, Tutong Tipian, Pen Hoa, Ting Su, Kitab Pusaka atau A.L.O. Chin Keng sekalian dikembalikan Di bawahnya hanya terlihat satu tulisan li saja Liam T.O. yang membaca surat itu Walaupun sudah melihat setengah harian lamanya Tetapi semakin melihat semakin bingung Kata-kata Chou Jin, Ye U Heng, H.O. Beng, Cian Cie, Tutong, Tipian, Pen Hoa serta Ting Su itu sebetulnya punya arti apa Tetapi sedikit-sedikitnya dia tahu kalau surat ini ditulis oleh kakek tua tersebut Jika dilihat dari isi surat agaknya Kitab Pusaka atau A.L.O. Chin Keng pun akan dikembalikan kepadanya Hal ini suatu kejadian yang jauh di luar dugaan dari Liam T.O.U Sedang kata-kata pinjam kerbaumu satu malam panya tujuan apalagi Sedang dia berpikir keras saat itulah terlihat seorang pelayan dengan tergesa-gesa datang menghampiri kamarnya sambil mengetuk pintunya dengan gencar Dengan perasaan penuh ketakutan ujarnya Hekoan kerbaumu itu entah sejak kapan sudah menghilang Liam T.O.U yang mendengar perkataan itu menjadi sedikit tertegun Dia tahu kalau perkataan dari diri kakek tua itu sedikit pun tidak bohong Dia tidak ingin ribut, ulapkan tangan ujarnya Pergi, pergi, aku sudah tahu 5. Air muka dari pelayan itu segera memperlihatkan perasaan bingungnya Sambil membuka pintu berjalan keluar, gumamnya seorang diri Apa yang terjadi dengan urusan ini? Mendadak pada ingatan Liam T.O.U terbayang kembali si cambuk sakti P.O.U saksan sekalian dengan cepat ujarnya kepada pelayan ini Hei tunggu sebentar, aku mau tanya itu kelima penunggang kuda yang baru saja datang apa menginap di sini juga? Benar sahutnya sambil mengangguk, mereka tinggal di kamar sebelah mana? Eh, mungkin Hekoan kenal dengan mereka tanya pelayan itu sambil mengerdipkan matanya Mereka istirahat di kamar yang berpisah, salah satu di antara mereka tinggal di kamar sebelah ini, apa perlu Harnba panggil? Tidak perlu tidak perlu sahut Liam T.O.U cemas Kamu boleh pergi Sesudah pelayan itu pergi barulah Liam T.O.U berbaring di atas pembaringan untuk beristirahat tetapi walaupun sudah berbolak-balik namun tetap tak bisa tertidur nyenyak Pikirannya terus-menerus bekerja teringat kembali akan pencurian kitab pusaka atau A.L.O. O. Chin kengoleh kakek tua itu beserta kata-kata yang ditinggalkannya Apa maksud yang sebenarnya dari dia orang? Kenapa secara mendadak si cambuk sakti P.O. Saksan turun gunung bersama-sama dengan keempat jago-jagonya? Bagaimana dengan keadaan si A.W.E. Cici saat ini? Pikirannya terus-menerus diperas tidak terasa lagi Kentongan kedua sudah berlalu, saat itu baru saja siap memejamkan matanya mendadak di luar rumah Penginapan itu berkumandang datang suara ringkikan kuda kemudian disusul dengan suara seseorang yang sangat dikenal olehnya sedang berteriak dengan keras Hei pelayan buka pintu, segera Lim T.O. bisa membedakan kalau suara itu berasal dari suara P.O. Siawuling putra dari P.O. Chung Chu Tidak terasa dalam hatinya muncul kembali perasaan menci, dendam serta gemas, pikirnya dengan gusar Hem dia lagi, yang memisahkan aku dengan I.E. Cici juga dia Lim T.O. U yang teringat akan sakit hatinya ini membuat niatnya untuk tidur segera lenyap tanpa bekas Dengan perlahan-lahan dia turun dari pembaringannya dan mendorong jendela luar hingga terpentang Terlihatlah sinar rembulan memancarkan sinarnya dengan remang dua Suara gemerisiknya binatang kecil memberikan suatu suasana yang sangat mengharukan Buat perasaan sedih muncul meliputi seluruh benaknya Saat itulah pintu dari rumah penginapan itu terbuka kemudian disusul dengan langkah kaki yang berhenti di kamar sebelah Sambil mengetuk pintu ujarnya Tia kamu orang tua belum tidur? Ling Jie datang Segera Lim T.O. U dapat mengetahui kalau orang yang berdiam di kamar sebelah adalah Chung Chu Tidak terasa lagi dengan perlahan dia menutup jendelanya kembali dan pusatkan perhatiannya untuk mendengar kau apa yang hendak mereka bicarakan Saat itu terdengar dibukanya pintu kamar disusul dengan suara dari Pong Chung Chu yang sedang bertanya Ling Jie, kenapa sampai waktu ini baru datang? Sudah kamu temui kawan-kawan sealiran kita Orark lain sudah menganggap anakmu sebagai seorang tamu yang sangat terhormat tentang hal ini Tidak bisa salah lagi Hanya saja di tangah perjalanan kali ini aku sudah dengar suatu berita yang sangat aneh Membuat anakmu merasa bingung Urusan aneh apa tanya Pong Chung Chu Cepat kamu orang ceritakan Tia, tahukah kamu orang tua siapa yang sudah mendapatkan kitab Pusaka Tukong Pitliok yang sangat menggetarkan sungai telaga itu? Oh, aku kira urusan aneh apa tidak tahu faat tentang kitab Pusaka itu Bukankah sejak dulu aku sudah bilang kitab Pusaka Tukong Pitliok itu sudah berada di tangan Syok Chu Siang Mo Apanya yang aneh? Bila mana sungguh-sungguh terjatuh di tangan Syok Chu Siang Mo Anakmu juga tidak akan merasa heran Yang paling aneh barang itu adalah sudah berpindah tangan lagi Bahkan jika dikatakan sukar membuat orang percaya Katanya majikan yang baru dari kitab Pusaka itu adalah seorang bocah cilik yang bernama Lim Teo Wu Siapa seru Pou Chung Chu dengan sangat terperanjat, Lim Teo Wu mana mungkin bisa terjadi peristiwa ini tentu kamu orang sudah salah dengar Saat ini mungkin mayat dari Lim Teo Wu tinggal tulang-tulang putih saja Lim Teo Wu yang sedang mencuri dengar pembicaraan mereka saat ini tidak bisa menahan pergolakan di dalam hatinya lagi Air mukanya berkerbah sangat keren sedang dalam hati dengan gemas sumpahnya Lihat saja, asalkan suatu hari Lim Teo Wu masih bernafas dendam ini tidak akan aku lupakan sedikitpun Tunggu saja permainan yang kalian terima Saat itu terdergar Pou Chung Chu menghela nafas panjang ujarnya Hei, bila kita ungkap Lim Teo Wu bocah bangsat itu sampai ini hari juga aku masih merasa gemas dan benci Hei Li Xiao Wu itu budak juga keterlaluan sekalian hanya kematian dari bocah bangsat itu dia sudah berubah menjadi gila seperti TNI Kalau tidak boleh dikata kau dengan dia merupakan sepesan jodoh yang sangat setimpal Lim Teo Wu yang mendengar sampai di situ tidak tertahan menjadi sangat terperanjat sekali Ie Cicinya sudah gila, Ie Cicinya sudah gila bagaimana mungkin? Terdengar Pou Xiao Ling saat itu sedang terkata Tia, kamu orang tua jangan mengungkap urusan ini lagi Xiao Wu memang seharusnya jadi gila Semakin gila semakin baik dan lebih tepat lagi kalau saat ini dia binasa saja Beberapa perkataan ini sungguh-sungguh seperti beribu-ibu batang anak panah yang menembus hati Lim Teo Wu membuat dia sangat menderita Sargat sedih, sekali lagi gumamnya seorang diri Ie Cicinya sudah jadi gila, Ie Cicinya sudah jadi gila, tidak mungkin bisa terjadi urusan ini Aku tidak percaya, aku tidak percaya, dia sama sekali belum binasa Tetapi dengan sangat jelas sekali bahkan dengan metu kepala sendiri Dia mendengar perkataan dari si cambuk sakti Pou Saksan serta Pou Xiao Ling yang mengatakan Li Xiaowie sudah gila Walaupun dalam hati ia tak percaya tetapi saat ini mau tak mau dia harus mempercayainya Di dalam sekejap metu dia dibuat tertegun dan duduk termangu-mangu di tengah kamar yang gelap Perkataan Selanjutnya Pou Saksan serta dari Pou Xiao Ling tidak ada yang masuk ke dalam telinganya lagi Di dalam hatinya setiap kali hanya sedang berkata Aku tidak percaya, aku tidak percaya, aku tidak akan percaya Lama kelamaan, dia tidak bisa menahan perasaan sedihnya lagi Air matanya setetes demi setetes jatuh membasahi wajahnya menetes keluar dengan berasnya Dia membiarkan butiran air matanya menetes melalui wajahnya Pada saat seperti ini dia sama sekali tidak bisa memikirkan benda apa yang bisa kekal di dalam dunia ini Benda apa yang ada di dalam dunia ini Bahkan penderitaannya, siksaan yang pernah diterima kesukaran, kepedihan serta macam dua penderitaan lainnya Aku tidak percaya, aku tidak percaya, aku tidak percaya, aku tidak percaya, aku tidak percaya Aumannya kali ini merupakan suatu pekikan yang paling keras Paling nyaring selama hidupnya bahkan membuat seluruh ruangan tergetar dengan sangat keras Membuat seluruh tamu rumah penginapan itu terbangun dari tidurnya Bahkan suara bentakan serta teriakan muncul dari seluruh penjuru Siapa yang sedang gembar-gembor hai pelayan, sudah terjadi urusan apa? Kurang ajar, bangsat mana yang tidak tahu diri, di tengah malam seperti ini gembar-gembor tidak karuhan Apalagi si cambuk sakti Pou Saksan serta Pou Siauling sejak semula sudah meloncat keluar dari kamarnya, dok Dok titik suara ketokan yang semakin keras berbunyi terus di atas pintu kamarnya bahkan ada yang bertanya Hei siapa yang berdiam di dalam? Sudah terjadi urusan apa? Lim Teo yang mendengar Pou Chung Chu serta Pou Siauling sudah menggedor pintu kamarnya seperti baris saja Dia sadar dari suatu impian segera dia merasa sangat terkejut Dia sadar kalau dirinya sudah telanjur berteriak sehingga mengejutkan mereka Sedang saat ini pun dia tidak bisa buka pintu untuk menemui mereka berdua bagaimana baiknya Untuk sesaat lamanya membuat Lim Teo menjadi kalang kabut dan bingung Untuk melarikan diri dari jenela dia merasa bukanlah suatu keruk yang sempurna Bila mana mereka berdua mendorong pintu masuk dan melibat orang di dalam kamar Sudah melarikan diri tentu akan segera mengadakan pengejaran Waktu ini ketukan dari Pou Chung Chu serta Pou Siauling semakin gencar Mendadak dalam benak Lim Teo berkelebat suatu akal Dengan cepat dia menekuk lidah nefak ke atas sengaja mempertinggi nada suaranya dan lanjut berteriak Aku tidak percaya, aku tidak percaya tidak berhasil tangkap kamu Hei ikan bodoh kamu mau lari kemana lagi? Kemudian tambahnya lagi Cici cepat ambil jala, oh ha, seekor ikan yang sangat besar sekali Sesudah dia bicara begini ternyata mendatangkan hasil yang gemilang Terdengar Pou Siauling yang berada di luar kamar sedang memaki Huu, setan, kiranya seorang manusia malas yang sedang mengigau Sehabis berkata dia berjalan kembali ke dalam kamar sebelah Lim Teo yang berhasil meloloskan diri di saat yang sangat kritis saat ini Tidak berani banyak omong lagi, dengan perlahan Lahan dia kembali ke atas pembaringannya dan merebahkan diri Tetapi sesudah mendapat berita kalau Siawie menjadi gila Mana bisa memaksa dia memejamkan matanya dengan matu yang melotot besar Dengan termangu-mangu dia memandang ke arah sinar matahari Yang mulai muncul dari ufuk timur Lama sekali barulah dengan perlahan dia bangkit kembali dari atas pembaringan Tetapi dalam hati dia sadar Asalkan dia keluar dari pintu kamar tentu akan ditemui oleh Pou Chung Chu sekalian Karena itulah dia tidak berani berjalan keluar Dengan diam-diam dia meletakkan sekeping uang perak itu ke atas meja Kemudian dengan tidak menimbulkan suara sedikit pun ngeloyor pergi melalui jendela Dengan mengikuti petunjuk perjalanannya ke arah utara Dalam perjalanan di dalam hati Lim Teo hanya punya satu pikiran saja Yaitu memikirkan keselamatan Siawie sambil berjalan pikirnya Aku pasti akan naik ke atas gunung Hamosan untuk bertemu dengan Ie Cici Betulkah dia sudah gila? Mana aku bisa percaya? Aku harus ke sana untuk melihat sendiri Tidak lama kemudian dia sudah meninggalkan kota Tuan Bok Cheng tersebut Di kala itu cuaca baru saja terang tanah Burung-burung yang terbang di atas pohon di samping jalan berkecau dengan ramainya Membuat semangat Lim Teo bangkit kembali Tak terasa langkah kakinya pun bertambah cepat Dalam waktu yang sangat singkat dia sudah berjalan kurang lebih 10 li lebih Dari tempat kejauhan mendadak terdengar suara dengusan kebau Tidak terasa hatinya menjadi tergerak Dengan cepat dia berhenti dan menengok ke sekeliling tempat itu Terlihatlah di sebelah Depannya berdiri sebuah kuil yang sudah hampir rusak Dengan cepat dia berjalan mendekat Terlihatlah seekor kerbau sedang menundukkan kepalanya makan rumput Melihat hal itu Lim Teo menjadi sangat girang sekali Dengan cepat dia berjalan ke samping kerbau tersebut Sambil menepuk lehernya ujarnya dengan perlahan Gou Koko, bagaimana kamu bisa lari sampai sini? Begitu dia menepak leher kerbaunya Segera terasalah air keringat membasahi tangannya itu Tak terasa dia menjadi sangat heran Tanyanya Hei titik kenapa kamu mungkin satu malaman kamu lari terus? Tanda petik Kerbau itu begitu melihat munculnya Lim Teo Secara mendadak merasa sangat girang Sambil mendengus perlahan Dengan perlahan dia bergeser ke samping tubuh Lim Teo Mendadak matanya tertumbuk dengan daun yang tergantung di atas tanduk kerbau itu Dengan cepat diambil benda itu terlihatlah di atasnya Ketuliskan delapan huruf dengan jelasnya Dengan perlahan Lim Teo mengulangi perkataan itu beberapa kali Walaupun tidak tahu apa arti kata-kata itu Tetapi teringat kembali olehnya pada surat kemarin Malam kakek tua itu pun pernah menuliskan delapan huruf yang membingungkan itu Dalam hati dia tahu tentu kata-kata itu punya suatu arti yang sangat mendalam Hanya saja saat ini tak mungkin dapat dipahami olehnya Ketika itu Lim Teo juga tak mau terlalu banyak menghamburkan waktu untuk memikirkan tulisan itu Dengan langkah yang perlahan dia menarik kerbaunya meninggalkan kuil itu untuk melanjutkan perjalanannya Sepertanak nasi kemudian sampailah mereka di samping lereng gunung Waktu kelihat ada seorang penebang kayu dengan perlahan sedang berjalan mendatang Dengan cepat Lim Teo menyongsong ke depan sambil ujarnya Toa Siok tolong tanya jalan menuju ke Cingchen harus melalui mana? Oha kamu men ke Cingchen ujar penebang itu dengan penuh keheranan Tempat itu tidak dekat Dari tempat ini harus menuju ke daerah Pisian dulu Kemudian dengan mengikuti pinggiran sungai menuju ke daerah Cian-Cian Baru dari sana menuju ke kaki gunung Cingchen Saudara kecil jalan ini merupakan atu satunya jalan besar menuju ke daerah Pisian Sesudah mengucapkan terima kasih pada penebang itu Lim Teo pergi mencari sebuah sungai kecil untuk membersihkan kerbaunya Sesudah itu barulah dia menaiki punggung kerbaunya untuk melanjutkan perjalanan Kini di dalam hati Lim Teo sudah mengambil keputusan untuk kembali ke atas gunung Hamosan untuk bertemu dengan Ie Cicinya Sesudah berjalan beberapa lama kemudian mendadak teringat kembali akan perkataan kakek tua itu yang menyatakan kitab pusaka atau A.L.O. Cingchen akan dikembalikan kepadanya Kitab pusaka atau A.L.O. Cingchen merupakan kitab pusaka yang sama-sama berharganya dengan kitab Tsukong Pitliok Kitab pusaka tersebut sudah dicuri tetapi katanya akan dikembalikan lagi kepadanya membuat hatinya tidak terasa berdebar dengan sangat keras Sambil melanjutkan perjalanannya dengan nunggang kerbau matanya menengok ke kiri kanan untuk menanti munculnya kakek tua itu Tetapi walaupun sudah lewat beberapa jauh pun tetap tidak tampak bayangan dari kakek tua tidak tertahan gumamnya Terang-terangan Tidak disangka baru saja dia bilang terang-terangan atau huruf beng dan belum selesai mengucapkan menulis demikian Kerbau tunggangannya mendadak berhenti kemudian berjalan mundur ke belakang Lim T.O.U menjadi sangat heran dengau cepat dia meloncat turun dari kerbaunya tetapi kerbau itu masih tetap berjalan mundur ke belakang Semakin melihat liam T.O.U semakin merasa heran teriaknya keras Gou Koko kenapa sudah titik sudah cukup jangan mundur satu lagi cepat berhenti jangan bergerak Siapa tahu baru saja dia mengucapkan bergerak atau tong terlihatlah kerbau itu menundukkan kepalanya Tandu kuya secara mendadak disiapkan di depannya sedang suaranya pun semakin keras Bahkan boleh dikata sifat liarnya kembali lagi pada tubuhnya Lim T.O.U yang melihat hal ini menjadi semakin bingung Jika dilihat dari perubahan wajahnya boleh dikata dalam hati Kian merasa sangat terperanjat Sambil berdiri di samping dengan tak henti-hentinya bergumam seorang diri Di dalam satu malaman saja bagaimana kerbau ini bisa berubah Perkataan berubah atau pian baru saja keluar dari mulutnya Kerbaunya mendadak menghentikan dengusannya kemudian menendangkan kakinya ke belakang Dengan sangat hebat membuat pasir dan tanah beterbangan memenuhi angkasa Sampai di sini barulah dengan perlahan-lahan Lim T.O.U sadar kembali apa yang sudah terjadi Sedang pada air Mukanya pun dengan perlahan-lahan mulai menampil kau perasaan terkejut Bercampur girangnya dalam hati pikirnya Apa sungguh begini? Di dunia ini apa betul ada orang yang berkepandaian sedemikian tingginya? Berpikir sampai di sini mendadak serunya dengan keras Sukerbau itu dengan cepat menghentikan seluruh Gerakannya dan berdiri mematung di sana Seketika itu juga Membuat Lim T.O.U berdiri mematung di tempat dengan melongo Dia memandang kerbaunya itu Saking girangnya tidak tertahan lagi Dia lari ke depan untuk memeluk kencang kerbau itu Ujarnya O-O-O-Gowu Koko Kamu sungguh hebat sekali Tidak aneh kalau tubuhmu penuh dengan keringat busuk Kiranya satu malaman kamu terus-menerus berlatih dengan giat Sambil berkata dia meloncat naik ke atas punggung kerbaunya kembali Bentaknya Ho-A kerbau itu dengan cepat mementangkan kakinya Kemudian lari dengan kencang ke depan Waktu ini Lim T.O.U betul-betul merasa sangat girang Dalam hati terus-menerus dia mengingat-ingat delapan kata itu Jen, Heng, Chi, Bang, Pong, Pian, Ho-A, Su Karena perasaan girang yang meluap-luap itulah membuat perasaan ingin tahu meliputi seluruh tubuhnya Waktu itu kerbaunya sedang lari kencang Mendadak Lim T.O.U sudah berseru Jen kerbau itu dengan cepat memutarkan seluruh tubuhnya dan lari dengan kencangnya ke sebelah kiri Sebelah kirinya itu merupakan sebuah bukit kecil tetapi hanya 2-3 lompatan saja kerbau itu sudah berhasil menerjang hingga puncak bukit Ketika itulah Lim T.O.U baru mengetahui kalau bukit T.O.U merupakan sebuah tebing curam yang banyak batu bau cadasnya Bahkan tingginya beberapa kaki, di dalam keadaan yang sangat terkejut itulah dengan cemas teriaknya lagi Beng dengan cepat kerbau itu menghentikan larinya dan mundur beberapa langkah ke belakang Untung saja Lim T.O.U berteriak dengan cepat kalau tidak 2 langkah lagi mereka akan terjatuh ke dalam jurang Sesudah menghembuskan napas lega barulah Lim T.O.U berseru lagi Su dengan cepat kerbau itu menghentikan larinya Dengan hati yang masih berdebar keras Lim T.O.U meloncat turun dari punggung kerbaunya dalam hati betul-betul Dia merasa terperanjat bercampur ngeri, diam-diam pikirnya Sungguh berbahaya Kini Lim T.O.U tahu jelas kalau kerbaunya sudah mendapatkan latihan yang masak Hanya di dalam satu malaman saja kerbaunya sudah berubah menjadi seekor kerbau sakti Bahkan disamakan dengan seekor kuda jempolan Tanduknya bisa digunakan untuk mengadakan penyerangan Dan punggungnya bisa ditunggangi apalagi ketika kerbau itu lari dengan kencangnya Kecepatan luar biasa, ditambah lagi bisa mundur secara mecendada Membuat orang lain sama sekali tidak menduga Lim T.O.U melihat kerbaunya sudah lelah Segera merasa sayang dengan perlahan dia menarik kerbaunya berjalan ke sebelah lapangan rumput untuk beristirahat Baru saja dia duduk melamun memandang ke arah awan yang melayang jauh di tengah awan sekonyong-konyong Dari tempat kejauhan kelihatan Debu mengepul dengan tebalnya dalam hati Lim T.O.U menjadi terasa terkejut sekali Tidak terasa perasaan tubuhnya sudah berubah menjadi tegang Pikirnya Mungkin P.O.C.U sudah sampai di sini? Di tempat yang terbuka seperti ini tentu mereka menemukan aku Berpikir sampai di sini dengan cepat keinginan untuk kaburkan diri meliputi seluruh benaknya Tetapi sesaat hendak menaiki punggung kerbaunya dengan tanpa sadar kepalanya sudah menoleh ke arah di mana munculnya debu yang mengepul itu Begitu memandang tidak tertahan dia tertawa geli sendiri Kiranya suara derapan serta debu yang mengepul jauh ke angkasa itu bukan berasal dari kodatunggangan P.O.C.U Sekalian melainkan beratus-ratus ekor domba yang bersama-sama lari mendatang Domba itu berwarna hitam gelap semua sehingga dari tempat kejauhan kelihatan bertumpuk warna hitam yang makin lama berlari mendatang Kedatangan domba dua yang secara mendadak itu membuat Lim T.O.U merasa tertarik Tidak terasa dia sudah duduk sendirian di samping kerbaunya sambil memandang dengan terpesona ke arah kawanan domba tersebut Lewat beberapa saat kemudian kawanan domba itu sudah berada di bawah bukit Mendadak Lim T.O.U melihat seorang gadis cantik berbaju putih dengan menunggang seekor kambing yang besar mengikuti dari belakang kawanan kambing itu Tidak terasa Lim T.O.U menjadi tertegun dibuatnya, pikirnya dalam hati Seorang gadis yang sangat aneh sekali, aku menunggang kerbau sebagai pengganti kuda sudah termasuk hal yang aneh Tetapi dia menggunakan kambingnya sebagai pengganti kuda hal ini sungguh merupakan suatu peristiwa yang sangat mencengangkan hati orang Dengan tidak terasa lagi Lim T.O.U menoleh memandang beberapa kejap lagi ke arah gadis cantik berbaju putih yang menunggang kambing itu Terlihatlah hujung baju putihnya menari-nari tertiup angin, gayanya mirip sekali dengan bidadari yang baru saja turun dari kahyangan, cantiknya luar biasa Pada tangan kirinya dia mencekal sebuah seruling yang terbuat dari batu pukulan yang digunakan sebagai pengganti cambuk Dengan gaya yang sangat lembut dia sedang mengiring kawanan dombanya menaiki bukit itu Gadis cantik berbaju putih itu benar dua membuat Lim T.O.U terpesona tetapi hanya dalam beberapa waktu saja Lim T.O.U sudah sadar kembali dari lamunannya Sambil menoleh ke arah lain dalam hati teriaknya Oh oh oh, Lim T.O.U kamu tidak boleh lihat gadis itu lagi Di dalam dunia ini tidak akan ada gadis yang lebih cantik dari I.E.C.C Kamu orang tidak boleh lihat dia tidak boleh tidak boleh Tanda petik Dia berusaha untuk tiadak lihat kecantikan wajahnya Keagungan sikapnya serta keandahan dari gerak geriknya membuat Lim T.O.U terpesona bahkan benar-benar dibuat terpesona Mendadak suatu suara yang empuk halus serta lembut sekali berkumandang masuk ke dalam telinga Lim T.O.U membuat dia tersadar kembali dari lamunannya Hei, S.O.U yang ada di atas bukit tolong tanya kamu orang apa melibat ayahku Lim T.O.U yang mendengar perkataan itu di dalam hati merasa sangat geli, pikirnya Siapa yang tahu ayahmu itu macam apa? Tanpa sadar lagi dia menoleh dan memandang lagi ke arah gadis cantik berbaju putih itu Mendadak pandangannya menjadi terang-benderang Pada saat dia menoleh itulah gadis cantik berbaju putih itu sudah berjalan naik ke atas bukit Dengan langkah yang sangat perlahan sekali jaraknya saat ini Dengan dirinya berdiri sangat dekat sekali Terlihatlah wajah si gadis itu cantik dan sangat halus Sepasang matanya yang bening dan menggiurkan ditambah dengan bibirnya yang kecil Mungil berwarna merah membuat hati setiap orang merasa benar-benar terpesona Apalagi ketika dia tersenyum boleh dikata kecantikannya melebih bida dari manapun juga Tidak tertahan lagi hati Lim T.O.U berdebar dengan kerasnya Dengan cepat dia memandang ke arah lain sedang pada mulutnya menyahut dengan keras Aku tidak pernah melihat ayahmu, kamu orang jangan berjalan terlalu dekat Ayahku berjalan melalui jalan ini, kamu sudah pasti melihatnya ujar gadis itu dengan manjanya Ketika Lim T.O.U mendengar suaranya semakin dekat lagi dalam hati semakin merasa cemas Teriaknya lagi Aku beritahu padamu aku belum pernah lihat ayahmu Kamu jangan maju lagi sekalipun maju lebih dekat Aku juga tak pernah melihat ayahmu Tidak mungkin ujar gadis cantik berbaju putih itu dengan ada yang tak percaya Ayah sudah bilang dia mau menunggu aku di jalan ini Kamu orang tentu sedang menipu aku sudah melihat tapi tak mau beritahu Lim T.O.U tak berani menoleh lagi dalam hati dia pingin marah Tapi entah kenapa sekalipun kena marah juga tak berhasil dilampiaskan terpaksa teriaknya lagi Oh oh kamu gadis datang dari mana kenapa tak mau pakai aturan Cepat kamu orang turun dari bukit ini kalau tidak aku akan berlaku tidak sungkan dua lagi Oh oh iya cici kamu lihat dia orang tetap tak mau pergi Dia sangat cantik sekali memang sungguh dua cantik tapi aku tak mau lihat dia Aku tak mau lihat Saat itu gadis cantik berbaju putih tersebut sudah berjalan hingga samping lapangan rumput itu Lim T.O.U hanya merasakan bayangan putih berkelebat di depannya dengan cepat Dia pejamkan matanya rapat-rapat sambil ujarnya dengan keras Kamu jangan ke depanku sebetulnya kamu orang datang dari mana Jangan-jangan ke depanku Padahal waktu ini di dalam hati Lim T.O.U merasa sangat canggung sekali Dia tak ingin melihat gadis cantik berbaju putih itu karena kecantikannya boleh dikata Dia hampir dua menutupi seluruh kecantikan dari ie cici idaman hatinya Tapi walaupun begitu kenapa dia tak mau pergi dari sana dengan menunggang kerbaunya Sifat menyenangi yang indah, yang cantik merupakan sifat manusia pada umumnya Kini seorang gadis yang sangat cantik muncul di badapan matanya walaupun dia sama sekali tak punya niat jahat Tapi dalam hati juga merasa sayang untuk ditinggal pergi Sesudah ditunggu beberapa waktu lamanya Lim T.O.U tetap tak mendengar suara jawaban dari gadis itu Dalam hati dia mengangpap gadis tersebut sudah pergi Tak terasa sambil menghela nafas panjang ujarnya Oh oh takku sangka di dalam dunia bisa muncul seorang gadis yang demikian cantiknya Dengan sendirinya dia membuka matanya kembali untuk melihat keadaan sesungguhnya Siapa tahu baru saja dia membuka matanya Terlihatlah gadis cantik berbaju putih itu sedang duduk di atas batu cadas di depan tubuhnya Bahkan pada waktu itu sedang memandang dirinya sambil tersenyum manis Lim T.O.U menjadi sangat terkejut Tidak terasa lagi dia menjerit kaget Dengan cepat metunya dipejamkan kembali dan menoleh ke arah lain Terdengar gadis cantik berbaju putih itu tertawa cekikikan dengan merdunya Kemudian ujarnya Kamu orang sungguh nak menyenangkan sekali Kenapa kalau lihat aku tentu pejamkan mata Ayahku sering panggil aku sebagai budak jelek Mungkin aku sungguh-sungguh orang yang sangat jelek Bukan-bukan, aku cuma tidak mau lihat kamu Cepat pergi-cepat pergi dari sini Kalau begitu kamu takut sama diriku Bapaku sering juga takut sama aku Lim T.O.U menjadi jengkel Ujarnya dengan keras Tadi sudah aku beritahu Aku takut sama kamu orang Aku cuma tidak mau lihat kamu Tidak usah banyak tanya lagi cepat pergi Hi hai 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 kalau tak mau lihat jangan lihat, bukan kap sudah beresadatanya. Buat apa kamu orang harus usir aku nol noloh titik benar kamu belum bilang di mana ayahku sekarang? Kini Lim Teo betul-betul dibuat gemas tak bisa tertawa pun, sesudah berdiam beberapa saat lamanya barulah pikirnya. Hi, aku harus berbuat bagaimana untuk menghadapi gadis cantik ini? Yang membuat dia semakin menemui kesulitan adalah perkataan gadis itu yang masih amat polos bagaikan sekerat batu giyok yang belum digosok. Jika dibandingkan dengan kecerdikan dan kelimcahan dari IE cicinya boleh dikata kelainan yang berbeda, terhadap seorang gadis dia juga tidak bisa berbuat kasar apalagi mengusirnya dari sana. Mendadak suatu akal bagus herkelebat dalam benaknya, ujarnya kemudian. Baiklah, aku tidak mengusir kau pergi tetapi aku tak mengijankan kamu orang berdiri di hadapanku, kalau kau mau baru aku mau bicara, baiklah sekarang kamu boleh bilang siapakah bapakmu. Agaknya gadis itu juga sedikit merasa jauh kegel dengan menggerutu ujarnya. HMM, kalau bukannya sedang cari ayah, aku juga tak mau mengalah padamu, baiklah lain kali jangan aharap kamu bisa melihatku lagi. Liam Teow yang mendengar perkataan itu menjadi bingung, apa arti dari perkataannya ini dengan tidak terasa lagi dia melirik sekejap ke belakang, terlihatlah gadis itu walaupun masih tetap menggunakan pakaian putih tetapi kecantikan wajahnya yang lebih hibida dari itu hanya di dalam sekejap matu saja sudah berubah menjadi seorang nenek berwajah kuning yang penuh dengan keriputan. Liam Teow yang melihat hal itu menjadi melongo dibuatnya, sesudah memandang setengah harian lamanya barulah diketahui olehnya kau dia sedang memakai sebuah topeng dari kulit kambing, hanya saja topeng itu dibuat demikian teliti dan sempurnanya sehingga sukar untuk diketahui kalau bukannya dipandang dengan teliti. Liam Teow melalui jalan ini bahkan dia bilang juga ada sebuah kitab yang sudah didapati oleh seorang yang bernama Liam Teow dia bilang Liam Teow itu tidak seharusnya mendapatkan kitab itu maka dia hendak pergi cari Liam Teow. Berbicara sampai di sini mendadak sambungnya lagi. Oh, Siow Ko, aku lihat kamu jadi orang sangat baik. Aku harus panggil kamu bagaimana? Tentu kau mau bukan menolong aku menceritakan ayahku. Ketika Liam Teow mendengar sesudah dia bicara setengah harian lamanya kiranya ayahnya adalah salah seorang yang ingin merebut kitab pusaka Tukong Pitliuknya dalam hati benar-benar merasa gemas bercampur jengkel, Di dalam beberapa hari ini karena didesak oleh jago-jago dari berbagai partai yang menginginkan kitab pusaka Tukong Pitliuknya mendesak dia hingga berkali-kali menemui bahaya, Sudah tentu kini dia merasa benci terhadap setiap orang yang menginginkan kitabnya itu. Mendadak air mukanya berubah, ujarnya. Maaf Nona aku tidak pernah melihat ayahmu waktuku sudah terbuang terlalu banyak, aku pergi dulu. Sambil berkata dia berjalan ke samping kerbaunya. Melihat hal itu gadis berbaju putih menjadi cemas, serunya. Hei Siowko, tunggu dulu aku masih ada perkataan lain. Terpaksa Lim Teow berjalan kembali, terlihatlah gadis itu mengambil keluar selembar topeng dari dalam sakunya, ujarnya sambil mengacungkan topeng tersebut. Siowko asalkan kau menyanggupi untuk menemani aku mencari ayahku maka barang ini akanku berikan kepadamu. Bagaimana? Lim Teow yang melihat seorang gadis cantik hanya cukup memakai selembar topeng saja maka wajahnya segera berubah menjadi orang nenek yang penuh keriputan tidak terasa hatinya menjadi tergerak pikirnya. Asalkan aku jaga punya benda itu maka di tengah perjalanan tidak akan takut lagi dikejar dihadang oleh orang. Berpikir sampai di sini dengan berdiam diri ia melirik sekejap ke arah gadis berbaju putih itu tetapi di mulutnya tetap membungkam. Si gadis berbaju putih tersebut ketika melihat perubahan wajah Lim Teow ini menjadi amat girang serunya. Kau tentu sudah setuju bukan? Baiklah mari berangkat. Tanpa peduli apapun gadis tersebut segera melemparkan topeng itu ke tangan Lim Teow, di tengah berkelebatnya bayangan putih dia sudah berjalan ke bawah bukit meninggalkan Lim Teow yang memegang topeng itu sambil berdiri tertegun beberapa saat diamannya, gumamnya seorang diri. Gadis ini memang sangat cantik hingga melebih batas hanya saja membuat orang menjadi bingung. Dia yang sudah menerima topeng pemberian ayah sudah tentu tak bisa menampik lagi, sambil menuntun kerbaunya dengan perlahan berjalan menuruni bukit itu. Saat ini gadis berbaju putih itu sudah menunggang di atas punggung kambingnya menanti kedatangan Lim Teow. Lim Teow yang menunggang kerbaunya itu dengan perlahan berjalan ke samping tubuh gadis itu, ujarnya mendadak. Nona, terus terang saja aku beritahu padamu, setiap waktu dan setiap saat selalu aku dibuntuti dengan maut bahkan orang dari bulim semuanya punya niat untuk menahan aku, bila mana Nona jalan bersama-sama dengan aku mungkin saja akan ikut tertimpa bencana.